Intro Selamat pagi pemirsa, langit mendung masih menggelayuti bumi pertiwi pada hari buru internasional 1 Mei hari ini. Selain karena kondisi perburuhan di Indonesia yang masih jauh dari harapan yang tidak kalah mengenaskan adalah nasib pekerja rumah tangga yang notabene buruh juga benar-benar terabaikan di parlemen. Masa kerja anggota DPR RI tersisa sekitar 6 bulan lagi. Namun belum ada tanda-tanda mereka akan merampungkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Jika ditotal sudah hampir 2 dekade, bilet yang dinantikan kaum bedinde itu terkatung-katung di Senayan. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Rabu 1 Mei 2024 dengan tema Akhiri Perbudakan Modern bersama saya Leonor Samosir dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Padilah. Bung Aris selamat pagi. Pagi Leo. Tidak ikut turun ke jalan. Kita buru juga ya? Kita buru juga. Walaupun pakai seragam ya. Tapi sebelum kita bahas bagaimana Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga ini masih belum juga selesai begitu ya. Bung Aris, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan di mediaindonesia.com pada hari ini. Karena memang tanggal merah ya, hari libur, korannya tidak cetak ke editorial pada hari ini. Pada pagi ini menyoroti soal perbudakan modern. Akhiri perbudakan modern ini menarik sekali karena tadinya saya kira perbudakan itu hanya cerita di masa lalu, Bung Aris. Tapi ternyata di Indonesia pun konon katanya masih terjadi saat ini. Maksudnya apa ini editorial pagi ini? Ya, ini seiring dengan hari buruh ya kan? Ya, hari ini hari buruh ya. Hari ini hari buruh, selamat hari buruh bagi para buruh di Indonesia. Hari ini rencananya akan ada unjuk rasa, semoga berjalan lancar untuk mencari. Aman untuk menyampaikan beberapa aspirasinya. Kembali ke soal PPRT, ini kan juga buruh sebenarnya ya. Cuma mereka tidak dilindungi secara layak oleh negara. Padahal sebagian besar ini adalah kaum wanita, bahkan anak-anak. Selama ini mereka mendapat perlakuan, sering kita mendengar banyak perlakuan tidak manusiawi lah. Dan itu tidak ada perlindungannya. Negara tidak hadir di situ. Betul. Undang-Undang RUU-PRT ini sudah diajukan sejak 2004. Hampir dua dekade. 20 tahun dan belum juga ada langkah konkret untuk disahkan oleh DPR. Itu persoalan yang kenapa media Indonesia mengangkat ini sebagai editorialnya. Mungkin karena sebagian orang beranggapan PRT ini, itu kan bukan pekerjaan begitu ya. Antara pekerjaan, tapi kan nyata-nyata mengerjakan pekerjaan di rumah. Dan itu juga seringkali kalau kita lihat sebenarnya lebih berat, lebih banyak daripada pekerjaan orang-orang yang ke kantor misalnya. Tapi apakah memang benar dugaannya Undang-Undang ini belum keluar karena pembuat Undang-Undang merasa tidak terlalu banyak dalam tanda petik keuntungan bagi dirinya. Bagaimana Bu Ngaris? Ini yang menjadi soal bahwa DPR sebagai pembuat Undang-Undang. Orang mengkontradiksikannya dengan Undang-Undang yang punya aroma politik. Seperti misalnya Undang-Undang DKJ kemarin, RUDKJ. Begitu cepat itu dibahas, diselesaikan, jadi. Karena kita tahu itu ada politisnya di situ. Sementara Undang-Undang PRT sepertinya tidak punya daya dampaknya untuk mereka. Dampak elektoral, ataupun dampak finansial mungkin. Ya itu yang membuat orang bertanya-tanya, jadi apa motivasinya? 20 tahun, bahkan sudah ada paripurna tahun lalu yang menyatakan ini menjadi inisiatif DPR. Ternyata kabarnya masih tertahan di meja pimpinan, belum juga disahkan. Nah, di sisa 6 bulan masa kerja anggota legislatif periode ini, itu diharapkan bisa selesai. Dan hari buruh hari ini diharapkan menjadi momentum untuk bisa menyelesaikan Undang-Undang PRT. Apakah benar para pembuat Undang-Undang khususnya merasa bahwa memang PRT ini adalah budak? Kalau kita tanya langsung mungkin mereka akan langsung mengatakan, tidak pernah ada. Tapi apa yang terjadi dengan Undang-Undang yang terkatung-katung mungkin mengkonfirmasi bahwa benar mereka menganggap ini adalah budak. Tapi kita akan bahas itu, Bu Ngaris dan Pemisah. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 1 Mei 2024, akhiri perbudakan modern. Langit Mendung masih menggelayuti bumi Pertiwi pada hari buruh internasional. 1 Mei hari ini. Selain karena kondisi perburuan di Indonesia masih jauh dari harapan, yang tak kalah mengenaskan adalah nasib pekerja rumah tangga yang notabene buruh juga benar-benar terabaikan di parlemen. Masa kerja anggota DPR RI tersisa 6 bulan lagi. Namun, belum ada tanda-tanda mereka akan merampungkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Jika ditotal, sudah hampir dua dekade belayt yang dinanti kaum bedinde itu terkatung-katung di Senayan. Hah, padahal tahun lalu Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menterinya untuk mempercepat penetapan Rancangan Undang-Undang yang mangkrak itu. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Igusti Ayu Bintang Darmawati pun sempat merincikan sejumlah substansi yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang PPRT. Pemerintah pun sudah menyerahkan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang PPRT ke DPR. Rapat Paripurna DPR RI pada 21 Maret 2023 juga telah menyepakati Rancangan Undang-Undang PPRT sebagai Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR. Pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani itu, setiap fraksi menyampaikan pandangan fraksi dalam bentuk tertulis. Menyetujui Rancangan Undang-Undang PPRT menjadi Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR. Namun, setahun berjalan setelah Rapat Paripurna, para wakil rakyat yang terhormat seperti kurang nafsu untuk menuntaskannya. Latar belakang lahirnya Rancangan Undang-Undang PPRT sungguh sangat mulia, yakni memberikan perlindungan terhadap PRT dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak. Rancangan Undang-Undang PPRT harus segera disahkan, karena sekitar 5 juta PPRT yang notabene sebagian besar kaum perempuan menanti aturan perlindungan itu. Jika tidak, aturan kerja yang jelas bagi PRT alias suka-suka majikan yang memberikan kerja, maka para anggota DPR sama dengan membiarkan perbudakan modern terus berlangsung. Bahkan, jika DPR periode berjalan tidak mau mengesahkan, maka patut diduga mereka adalah bagian pelaku perbudakan modern. Para anggota DPR kemungkinan besar memiliki PRT, mereka sudah menikmati jerih payah dan keringat PRT yang mungkin dipekerjakan di luar batas jam kerja dan beban kerja sebagai manusia. Jika DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang PPRT, maka mereka bisa menepis stigma bahwa mereka hanya mengakselerasi pembuatan legislasi yang bernilai politis tinggi, seperti Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang hanya membutuhkan waktu 43 hari terhitung mulai pansus terbentuk hingga disetujui bersama dalam rapat paripurna. Tengok juga rancangan Undang-Undang tentang daerah khusus Jakarta atau DKJ yang bisa dibahas hanya dalam waktu 4 hari dan langsung disetujui pada rapat paripurna DPR. Hah, belum lagi rancangan Undang-Undang lain yang dinilai basah, para politisi Senayan dikenal gercep, merampungkan proses legislasi hingga mengebut siang dan malam bekerja. Sejatinya etos kerja wakil rakyat harus responsif dan gercep dalam bekerja, menyangkut kemaslahatan rakyat, terlebih memperjuangkan kemanusiaan PRT yang hingga saat ini nasibnya di Indonesia masih sangat buram. Berbeda dengan Filipina, negeri tetangga yang pendapatan perkapitannya di bawah Indonesia telah memiliki Undang-Undang PPRT. Undang-Undang PPRT Filipina yang bernama Batas Kasambahai disahkan pada 2012. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi para PRT di Filipina untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja. Selain itu, Filipina juga sudah meratifikasi Konvensi International Labour Organization, ILO 189, tentang kerja layak bagi PRT pada 2012. Sementara itu, Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi ILO tersebut. Pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi ILO dan DPR harus cepatnya mengesahkan rancangan Undang-Undang PPRT. Kasus kekerasan yang dialami PRT terus meningkat. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT mencatat, sejak 2021 sampai dengan Februari 2024, terdapat 3.308 kasus kekerasan yang dialami PRT. Para korban rata-rata mengalami multi kekerasan mulai dari psikis, fisik, ekonomi, dan perdagangan manusia. Tak ada alasan lagi. Mari kita selamatkan PRT. Berikan perlindungan dan kepastian hukum kepada kaum bedinda. Atas nama kemanusiaan, kita akhiri perburakan modern dengan legislasi yang berkualitas. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bung Aris, kalau kita melihat prosesnya sebenarnya sudah lama ya, 20 tahun tadi ya. 20 tahun. 20 tahun, kemudian juga sebenarnya kan sudah tadinya kita mengira sudah akan berujung menjadi rancangan undang-undang yang menjadi undang-undang. Tapi ternyata belum juga. Pertanyaannya adalah, apakah memang benar bahwa, ini dugaan ya namanya masyarakat, boleh saja menduga. Undang-undang yang punya efek elektoral ketika disahkan, kemudian memberikan kesukaan bagi para konstituen sehingga kemudian yang mengesahkan ini akan mendapat suara. Atau undang-undang yang memberikan efek yang disebut-sebut finansial, konon katanya ya, karena kita tidak punya buktinya juga. Itu ya, itulah dua jenis undang-undang yang akan cepat diundang-undangkan. Dan sementara undang-undang perlindungan PRT yang terjadi sekarang ini, mungkin dianggap efek elektoralnya, ah tidak ada lah. Ini PRT ada sekian juta orang memang, tapi kan namanya juga PRT. Jangan-jangan ketika pemilu bahkan tidak bisa keluar misalnya untuk mencoblos. Lalu, ya ini apalagi, tidak ada efek finansialnya. Sehingga itulah yang membuat undang-undang PPRT ini, ya apa ya, maju tidak, mundur tidak begitu. Kira-kira bagaimana Bu Ngaris? Ini yang harus dibuktikan oleh para wakil rakyat. Ya kan, bahwa mereka memang benar-benar sebagai wakil rakyat. Bahwa 5 juta orang, apa namanya, pekerja rumah tangga ini, itu adalah juga rakyat yang harus diwakili aspirasinya. Betul, seharusnya. Memang mereka kalangan yang tidak berdaya untuk bahwa hak-haknya untuk bisa diperjuangkan oleh para wakil rakyat ini. Itu soalnya kan, siapa yang harus memperjuangkan mereka agar hak-haknya terpenuhi. Pengakuan PRT sebagai tanggah kerja, perlindungan dan kesimbangan hubungan antara pemberi kerja dan PRT, itu kan penting. Saya berpendapat sebenarnya, apa yang kita sebut sebagai majikan mungkin juga akan, juga diuntungkan. Karena ini kan hubungannya berarti pekerja dan pemberi kerja ya. Kita kan tahu tuh, apalagi kemarin lebaran kan, banyak ibu-ibu mengeluhkan, aduh pusing nih, pembantu pulang, nggak tahu kapan balik lagi. Atau kembali, atau tidak. Jangan-jangan dengan undang-undang ini, itu diatur. Kita sebagai pekerja kita, kita kan ada aturan. Bahwa kita hanya boleh cuti sekian hari, setahun. Ada waktu kerja yang pasti. Gitu kan. Jangan-jangan itu juga memberikan rasa nyaman untuk majikan sebagai pemberi kerja, bahwa pekerjanya memenuhi kewajibannya. Untuk kembali hadir. Untuk kembali hadir. Kalau tidak hadir harus bilang. Harus bilang. Dan mungkin ada sanksi juga. Ada sanksi, gitu kan. Oh, iya. Jangan-jangan dari sisi itu juga menguntungkan. Jadi tidak ada lagi orang stres bahwa pembantunya pulang tiba-tiba. Atau pulang tapi ngerasa, ah ntar aja pulangnya gitu. Kan stres juga tuh banyak kita lihat kemarin kan di hari raya itu kan. Di medsos ibu-ibu, aduh pusing nih. Dan di sisi yang lain ada pembantu infal. Infal. Yang kalau saya baca itu gajinya, itu luar biasa itu. Luar biasa. Mengalahkan gaji rata-rata pekerja rumah tangga lebih dari dua bulan. Untuk kerja hanya sekitar satu-dua pekan, begitu. Betul. Itu di atas WMR. Di atas WMR, jauh. Berkali-kali lipat. Nah, pertanyaannya adalah begini. Apakah memang benar bahwa undang-undang PPRT ini dianggap oleh DPR tidak punya efek finansial atau efek elektoral sehingga kemudian ya dibiarkan saja. Karena di beberapa undang-undang yang lain mungkin disebut-sebut katanya punya efek elektoral atau punya efek finansial dalam tanda petik, itu cepat sekali terjadi. Dan kalau seperti ini, kan akhirnya siapa yang bisa memperjuangkan undang-undang ini? Partai politik yang harus memperjuangkan. Kalau menurut saya, kan sebagai elemen yang ada di DPR, mereka yang harus memperjuangkan. Dari 2004 diusulkan oleh partai, ya kan? Oleh praksi yang memilih partai. Dan praksi itu sekarang memimpin DPR. Berarti kan seharusnya itu in line. Harusnya sudah bisa jadi ya? Harus bisa jadi. Sudah 20 tahun kurang apa lagi? Diusulkan oleh partai yang sama dan partai yang sama sekarang memimpin DPR. Harusnya itu in line dan bukan pekerjaan sulit seharusnya. Dan saya kira kok nggak ada ya partai yang menentang. Betul nggak? Nggak ada yang menentang. Ya memang tidak punya efek elektoral, tapi juga tidak punya efek yang membuat mereka kontroversial. Yang membuat mereka tidak disukai tidak juga. Betul kan? Kalau memang tidak menguntungkan ya sehingga tidak juga merugikan gitu loh. Atau mungkin Mung Aris kalah dengan undang-undang lain yang lebih banyak menguntungkan anggota Dewan. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan juga lebih dulu pendapat dari para pemirsa Metro TV terkait dengan perbudakan modern yang menurut editorial harus segera diakhiri. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Aris Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra? Ini karena, ini menurut sebagian orang, karena undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini tidak seksi begitu Bu, tidak punya efek elektoral, tidak punya efek juga finansial, konon katanya ya, untuk anggota Dewan, maka tidak segera jadi nih. Bagaimana menurut Bu Indra? Sebetulnya, orang saling berinteraksi itu kan karena kebutuhan ya Bung Leo ya. Nah, sekarang kita lihat, yang namanya pekerja rumah tangga, sebetulnya ada supir, ada tukang kebun, ada tukang masak, ada tukang cuci, ada pengurus bayi kan? Hmm, babysitter. Nah, ya, itu kalau manajemennya benar, tidak jadi masalah. Apa, ada jam kerja, ada pembagian tugas seperti itu. Nah, tapi yang ada di kita ini, itu kan namanya serabutan katanya. Iya, dan jampak paling besar itu pada, ya, yang mana ya, tukang cuci, tukang masak begitu. Kalau kita berkaca saja pada, apa, zaman dulu pada istana-istana di Indonesia, kerajaan-kerajaan. Itu, itu, pekerja rumah tangga itu ada. Dan mereka terbagi, tidak serabutan semuanya. Dan saling menghormati. Yang ablial itu hormat karena mereka butuh uang dan pengakuan. Tidak hanya, apa, bahwa kita ini memang saling membutuhkan begitu. Nah, yang, apa, ininya, sultan-sultan gitu lah, bangsawannya juga tahu bahwa tanpa mereka itu keadaan tidak bisa berjalan. Nah, bagaimana dengan, coba, yang tadi Pak Bumlewa sebutkan pembantu yang infal itu, menginfal. Nah, mereka berani bayar dengan yang lebih dari dua bulan. Karena mereka, apa, tahu bahwa mereka akan kealahan. Nah, ini yang tidak disikirkan. Ini menjadi, di, e, viralkan. Bahwa kalian tanpa mereka juga tidak bisa bekerja. Nah, itu, kemarin malah kita dengar kisah miris yang pembantu infal ikut kebakaran, ya, Bumlewa, ya. Nah, karena rumah tangga yang modern, itu sudah teratur manajemennya. Iya, iya. Ini, Pak, para konglom malah kita, apa, iya. Itu sudah bagus. Jadi, kenapa tidak coba ditanyakan bagaimana caranya mereka punya jam kerja, mereka sebahkan, dinaik, hajikan semua. Iya. Terima kasih, Bum Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Indra, di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Di belakang, Bu Indra, ada Pak Yunus Luat, di Kalimantan Utara, Kautara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Langsung saja, akhiri permudakan modern. Pertama, saya ingatkan, sebagai warga masyarakat, Kabupaten Bungan Provinsi Kalimantan Utara, berjiwa besar, mengucapkan, selamat hari buru nasional untuk seluruh warga ini, hari tercinta. Kemudian yang kedua, kita berharap memang konsep akhiri perbudakan modern ini sudah harusnya bisa diakhiri. Pertama, melalui rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, yang sebenarnya harusnya, mohon maaf ini sudah harus diputuskan, disahkan rancangan itu. Namun, tinggal enam bulan lagi, sisa masa jabatan anggota Dewan terhormat ini, kita juga belum melihat adanya arah kebijakan untuk menentukan atau memutuskan rancangan undang-undang. Oleh sebab itu, kami sangat berharap, bagaimanapun ada kebersamaan kita, dari semua elemen warga masyarakat kita, dalam semua kegiatan membantu pembangunan Republik Indonesia ini, dari segala sisi, harus terpenuhi dengan baik. Jangan ada yang merasa ditinggalkan. Oleh sebab itu, baik yang ada dalam negeri maupun dalam luar negeri, tetap ditata dengan baik, supaya jangan ada korban-korban lain. Dan kita mau Indonesia ini maju, aman, damai kondusif, supaya kita terberkati dan boleh kuat dalam pembangunan, dalam satu kebersamaan, untuk memperkuat NKRI hingga kondusif, jangan ini menjadi potensi untuk memecah belak kita, Pak Leo. Jadi, kita harap perkuat kebersamaan kita, dimanapun kita berada, kita harus bisa membawa rasa damai, aman, kondusif, tertid, rukun harmonis. Oke, terima kasih Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak Yunus. Di belakang Pak Yunus ada pemirsa Metro TV di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Halo, selamat pagi. Bung Leo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ong Mei Hua ya? Iya. Iya, Bu. Silahkan, Bu Ong. Iya, nggak ikut ke ini, ke patung kuda. Mungkin nanti, Bu, sehabis siaran ini, Bu. Bagaimana, Bu Ong? Iya, iya. Jadi, sekali lagi, selamat hari buruh. Semoga perjuangan dia membuahkan hasil. Bang, PRT itu sedap-sedap susah. Nggak punya susah, punya juga susah. Jadi, terutama ibu-ibu, Bang Leo. Tadi Bang Leo ngatakan, kemarin kan habis Idul Fitri. Itu ibu-ibu tak ngeluh, bukan lagi anakku saja menghindar, Bang Leo. Jadi, undang-undang PPRT belum disahkan oleh DPR. Ada apa, Bang Leo? 20 tahun lho, Bang Leo. Sisa 6 bulan DPR ini belum mengesahkan. Ini, PRT ini kan manusia, Bang. Betul. Belum ada undang-undang bagaimana nasib mereka, pekerja yang 24 jam, Bang Leo. Belum nanti mereka tidak digaji. Pekerjaannya numpuk sewaktu-waktu tidak ada berhentinya. Iya. Dengan adanya undang-undang PPRT, mereka kan terlindung, Bang. Bu Ong. Ibu Ong, ada yang mengatakan begini, Bu. Menduga ya, bahwa kalau undang-undang PPRT ini nanti misalnya pada suatu waktu disahkan, akhirnya nanti para pemberi kerja, majikan, itu terikat juga dengan salah satunya adalah gaji minimum. Karena disebut-sebut bahwa ada PRT-PRT termasuk yayasan yang mengerahkan mereka itu, memberikan gajinya itu masih di bawah standar. Dan kalau ada undang-undang itu, maka standarnya nanti akan ada dan semua orang nanti mau tidak mau harus mengikuti standar. Artinya, bisa jadi nanti membayar harus lebih banyak bagi PRT-nya. Itu yang dihindari, katanya begitu. Kalau menurut Ibu Ong, seperti apa? Iya. Bagus kan undang-undang PRT disahkan. Mereka kan punya standar, seperti kita. Ada UMR. Tapi kalau pembantu, punya nggak UMR? Kan nggak ada, Bang Leo. Nah, itu dia masalahnya. Mereka tergantung pada yayasan. Yayasan juga punya standar, Bang Leo. Yayasan juga akan memotong gaji mereka. Sekarang kalau Bang Leo mencari tenaga di yayasan, dengan imbalan admin dan sebagainya. Nah, kita belum tahu juga cara tergantung mereka bagaimana. Memang sebaiknya undang-undang PPRT ini diadakan ya, Bu, ya? Supaya kemudian kita tahu standarnya seperti apa, hak dan kewajiban itu benar-benar terpastikan ya. Iya, betul. Terlindung, Bang Leo. Ini kan manusia, Bang. Yang punya perikuman manusiaan. Tidak ada waktu-waktu disikta, disikta, dipukul, disekta, belum, Bu, Bu, Bu. Ya, gitu aja. Semoga saja PRT ini bahagia undang-undang ketenaga kerjaan disahkan. Kenapa di PRT selama 20 tahun belum mengesahkan? Apa mereka takut? Dengan PRT yang tidak membayar gajinya. Kita aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Ong di Pejati, Jakarta Selatan. Di belakang Ibu Ong masih ada pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Ong Lio. Selamat pagi, Mas Arief. Salam. Selamat pagi, Pak John. Silahkan, Pak. Singkat padat saja pendapat Anda. Silahkan, Pak. Nggak makan hari buruh. Jadi begini, Ibu Ong Lio. Ini kalau nggak salah, ini sudah dibedah diudah terdiriannya tiga kali dalam tahun ini. Eh, dalam tahun ini apa? Sudah, sudah pernah. Perburuhan. Apa, undang TPRT. Jadi begini, kita sangat sedih, Ibu Ong Lio. Lalu, negara menenggung-tengungkan BPSA kita, ya. BASD Republik Indonesia, nih, pendapatan Republik Indonesia, nih. Yang kedua, itu dari pembantu kita yang kerja di luar negeri. Ya. Maksudnya, apa, PNB kita yang di luar negeri. Coba yang kita jelam, dia tidak dilindungi oleh undang-undang. Ini kan sangat ironis, ya. Di negara yang begitu besar. Cuma, saya berharap, ya. Saya tidak ada harapan saya di, apa ini, di Prode 6 bulan ini. Cuma, saya diperlantikan DPRT yang, apa, yang nanti, sejak bulan Agus. Ini, saya ada, apa, mengharapkan nanti menitipkan kepada anggota DPRT yang dari Natib. Karena saya, ada, yang saya cermati, ada undang-undang PPKS. Yang di tangan Wilia Ditia, dan lain-lain. Itu, cekapung-kapungnya begitu lama juga. Tapi, dia, apa ya, disaturin, langsung jadi undang PPKS. Cuma, mungkin, mungkin, bisa apa, mungkin. Jadi, ini kita, betul-betul. Disinilah nanti, kalau dapat didenar oleh anggota DPRT, DPRT yang dari Natib. Cobalah, kemudian, kalau ada dia, apa, praksi dia, nanti, yang mampu ngodok ini. Gol, kayaknya. Akan banyak berpahala, nih, mereka-mereka ini, ya. Dan seperti, Awili Aditya, Awili Aditya, muncul, dan lain-lain. Ini, satu, masih, apa, nih, ikut, sana, PPKS, nih. Mudah-mudahan, undang-undang, apa, ini. Rencana undang-undang, DPRT, ini, kayaknya, juga. Tapi, di DPRT yang sekarang, saya tidak yakin. Oke. Akan, tanggal sama, nih, yang ini. Tapi, yang saya yakin. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak John Veto di Batam, Kepulauan Rio. Selamat pagi, Pak. Kita harus jendela dulu, Bu Ngaris, dan Bu Ngaris, tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editora Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Aris kita akan bertanya juga, saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Koordinator Koalisi Sipil RUU PPRT yang juga adalah Direktur Institut Sarinah, Eva Kusuma Sundari. Mbak Eva, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonat, Mas Harir. Selamat pagi, Mbak Eva. Mbak Eva, ini Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah hampir atau kurang lebih 20 tahun diusahakan tidak juga menjadi undang-undang. Ada dugaan ini akhirnya, Mbak Eva. Yang pertama, RUU ini tidak memberikan efek elektoral bagi anggota Dewan, sehingga mereka kelihatan ogah-ogahan. Lalu yang kedua, RUU ini tidak memberikan efek dalam tanda petik finansial, katanya begitu, Mbak Eva. Sehingga mereka juga ogah-ogahan. Apa benar itu? Atau ada alasan lain ya? Kenapa Undang-Undang ini tidak segera jadi, Mbak Eva? Kalau kita mau lebih mengerujukkan analisa, ini isunya ada di Ketua DPR, Mbak Puan. Jadi semua pimpinan kita sudah kontak dan mereka pada posisi standby. Tetapi karena masih ada di meja, Mbak Puan. Dan Mbak Puan tidak segera mendisposisikan ke BAMUS ataupun ke tindakan yang lebih lanjut. Maka ya kalau yang bisa menjawab pertanyaan Mas Leonat, ya sebetulnya Mbak Puan sendiri. Jadi kenapa Mbak Puan enggan sekali untuk mendisposisi tim ya yang sudah pada bulan April 2023 itu diserahkan oleh Seknek berikut surprise-nya. Ini sampai sekarang masih di meja Mbak Puan setahun ini. Setelah pernah hal yang sama ya, pada saat bulan Juli 2020 sampai April 2023, kasusnya sama juga di meja Mbak Puan dan tidak segera dirisposisi. Jadi, itu tidak bisa... Mengapa Mbak Puan kok tidak segera mendisposisi ke bawah? Itu tidak bisa di... apa ya? Tidak ada mekanisme lain, Mbak. Berarti hanya tunggu progres dari ketua DPR begitu, Mbak Eva? Karena di dalam kolektif koligial pimpinan DPR ada konsensus segala yang urusan dengan undang-undang itu adalah diberikan mewenangnya kepada Mbak Puan. Jadi, undang-undang apapun mau proses lebih lanjut, itu mewenangnya ada di pimpinan, yaitu Mbak Puan ya langsung. Karena Mbak Puan pengen yang semua undang-undang adalah urusan beliau. Oke. Jadi, kalau ini macet, berproses, bahkan undang-undang pemerintahan Jakarta yang hanya lima hari, itu semuanya tersantung beliau. Baik, baik. Jadi, kan ironis ya, Mbak Stelmat. Tapi, berarti begini, Mbak Eva, kan ada undang-undang yang cepat ya, kan kalau begitu prosesnya berarti lewat juga kursi ketua DPR, tapi ini undang-undang yang lamba, itu memang karena, saya tidak mengerti ya, memang harus ditanyakan Mbak Puan, tapi kalau Mbak Eva melihat, masalahnya ada di mana sebetulnya, kenapa ini lama sekali undang-undang ini dijadikan undang-undang, Mbak? Ya, bapaknya lebih sangat personal ya. Personal? Karena undang-undang PPKS, ya, karena undang-undang PPKS, nggak ada duitnya juga ya, dan teman-teman sudah sangat masif melakukan kampanye, akhirnya berhasil. Oke. Tapi yang ini, kita melakukan persis apa yang dilakukan oleh teman-teman yang advokasi undang-undang PPKS, padat di beliau-nya. Padahal, kan beliau sendiri kan yang mengetuk pada saat DPR menyetujui menjadi inisiatif DPR. DPR. Nah, tetapi, setelah Presiden respon, dan ini saya pikir cepat sekali responnya ya, tiga minggu, beliau kemudian mandek lagi. Oke. Tapi, Mbak Eva, kalau melihat urgensi ya, saya hanya berpikir, mungkin kalau saya sebagai seorang ketua DPR, mungkin melihat ada prioritas untuk menyelesaikan undang-undang yang lain lebih dulu, yang lebih urgen. Sementara, undang-undang PPRT ini, ya, tidak terlalu urgen. Kalau menurut Mbak Eva, seperti apa? Ukuran urgensi itu apa? Kalau jumlah korban sudah luar biasa ya. Kalau setiap hari sudah ada laporan, adanya korban dari perdagangan orang, misalkan. Dan bahkan, work free report untuk internasional, menempatkan Indonesia itu, 1,8 juta kan, yang terjebak di dalam perdagangan, maaf, perdudakan modern. Dan mereka kebanyakan adalah yang bekerja di sektor PRT. Karena tidak ada perlindungan negara sama sekali, tidak ada aturan, dan korban juga sudah panjang. Di laporan dalam PRT terakhir kan, dalam 10 tahun ini, ada hampir setiap hari, 1-2 orang korban. Setiap hari loh, Mas Reonat. Artinya kan, mendesak kalau dalam jumlah ini. Tapi, ukuran mendesaknya itu apa? Karena kalau isu-isu yang lain, kita sudah disalib lebih 20 undang-undang kan? Baik, baik. Kita sudah disalib begitu saja dengan undang-undang yang lain, yang menurut saya juga, urgensinya nggak ada. Karena kesehatan ya, kesehatan itu kilat ya. Korban juga nggak ada, hanya karena ingin, spesialis segera banyak dicetak gitu ya. alasannya Presiden. Mbak Eva, ada mekanisme peraturan pemerintah pengganti undang-undang, PERPU, tapi itu kan kalau sudah ada undang-undangnya ya. Kalau di kasus RU PPRT ini, bisa ada mekanisme serupa tidak? Kalau misalnya kemudian, DPR ya tidak segera juga mengajukan atau memproses RU ini, Mbak? Saya sih berharap ya, pimpinan yang lain itu menggunakan haknya ya, untuk menanyakan kepada Mbak Kuan. Karena di pasal MD3, pasal 82, itu tugas pimpinan itu adalah memfasilitasi semua inisiatif legislasi, baik perorangan, baik komisi. Nah, itu harusnya ditanyakan. Baik. Teman-teman sudah ada yang melapor ke MKT, tetapi karena MKT-nya ketuanya Pak Trimed ya, sudah diproses laporan kita sudah dua kali. Baik, baik. Ini tentunya kita harapkan menjadi perhatian serius dari DPR, khususnya ketua, karena kembali lagi, Dewan Perwakilan Rakyat ya Mbak Eva ya, yang mewakili kita semua, termasuk 5 juta PRT yang perlu juga dilindungi kondisi kehidupannya. Terima kasih Mbak Eva Kusuma Sundari sudah mencerahkan kami pagi ini. Terima kasih Mbak Eva. Pagi. Dan Pak Misa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Mbak Sipu sama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Jelas tadi yang disampaikan Mbak Eva ya, Bung Aris, dan juga para pemirsa tadi menyatakan harapannya. Apa kira-kira yang bisa kita usulkan supaya RUU PPRT ini segera jadi undang-undang? Ya Leo, setelah kita tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Eva, dia adalah mantan anggota DPR juga ya. Ya. Dan dia memperjuangkan undang-undang RUU PPRT ini. Saya, kalau boleh saya mengutip tulisannya Kartini, pada tahun 1902, surat Kartini kepada Abendanon, 3 September 1902. Kartini mengucapkan ini, kasihan sekali melihat perempuan-perempuan itu, mereka seperti budak, bekerja dari pagi sampai malam, dengan gaji yang kecil, dan tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari majikannya. Bayangkan, itu 1902. Masa penjajahan, ada perbudakan. Dan kita membiarkan itu sampai 2024. Cocok, akhiri perbudakan modern. Kartini menulis itu 1902, sebagai seorang perempuan bangsawan. Sekarang kita punya anggota, ketua DPR juga perempuan. Kita berharap bisa berkaca kepada Kartini yang sudah punya pemikiran bagaimana menghentikan perbudakan pada masa 1902. Tapi kalau, saya juga jadi bingung nih, kalau kemudian berhenti di situ ya, berhenti di kursi ketua DPR, tadi yang dikatakan Mbak Eva, mekanisme apa yang kemudian, selain tadi ya, usulan supaya ketua-ketua yang lain, wakil-wakil ketua itu memberikan apa ya, persuasi atau lobby, ada solusi lain tidak ya, kalau kemudian ini akhirnya, ya mentoknya di kursi ketua DPR, Bung Aris. Kita juga baru tahu dari Mbak Eva tadi, bahwa ada konsensus di antara pimpinan DPR bahwa, segala sesuatu yang terkait undang-undang, ada di tangan ketua DPR. Mekanisme apa yang mengatur itu, kita juga nggak tahu. Kita sama sekali tidak tahu, bahwa paripurna sudah menyatakan, yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yang mereka yang mewakili, kok ujungnya di satu orang? Itu yang jadi soal. Mungkin itu yang nanti akan kita nantikan jawabannya, tapi kembali lagi kita harapkan, supaya perbudakan modern ini bisa diakhiri, salah satunya dengan adanya undang-undang PPRT itu ya. Terima kasih, Bung Aris Wadilah sudah di tempat ini, selamat pagi. Pemirsa tidak ada alasan lagi, mari kita selamatkan pekerja rumah tangga, berikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pekerja rumah tangga, atas nama kemanusiaan, kita harus segera akhiri perbudakan modern, dengan peraturan yang berkualitas. Saya Leonor Samosi, berterima kasih, Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini, terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda, selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.